Terima kasih telah menonton 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 Dia korbankan Waktunya untuk menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Jalan Terima kasih telah menonton 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 orang itu mencatat apa saja perkataan dari Imam Ahmad sedangkan untuk lima ribunya tadi cuma mendengar berapa tadi jumlahnya lima ratus yang mencatat lima ribu gak nyata cuma lima ratus aja nanti bisa dirapatkan ini masih bisa kosong gak terlalu disini bisa maju lagi jadi masih bisa nih jadi majelis imam Ahmad lima ratus orang itu nyata kemudian lima ribu datang saja ingin ambil ilmu dari imam Ahmad tujuannya apa mereka datang saja kok gak nyata karena tujuannya ketika itu mereka yang lima ribu orang ini lima ribu orang yang di majelis imam Ahmad bin Hambal itu ingin mempelajari bagaimanakah gerak gerik tingkah laku akhlak karakter ketika imam Ahmad itu berada dalam majelis itu lima ribu orang tadi pelajari seperti itu lima ratus duduk nyata faedah-faedah yang disampaikan oleh imam Ahmad dalam majelisnya hal ini tadi disebutkan oleh imam Ahmad dalam kitabnya siar aklam anubala menunjukkan ada yang nyata boleh nyata dan ada yang cuma sekedar dengar saja kemudian dapat faedah disitu bentuknya dua hal tadi karena ada yang lebih dipentingkan lagi selain kita itu dapat ilmu itu pelajari karakter pelajari adab pelajari akhlak itu juga dibutuhkan bukan hanya sekedar dapat ilmu saja makanya nanti dalam buku ini ada juga penekanan selain kita itu cari ilmu ya dibutuhkan juga untuk konsen kita mempelajari adab atau kata para ulama ta'allamil adab tafhamul ilma engkau itu pelajari adab ilmu itu lebih cepat masuk kamu pelajari karena adab itu harus harus juga dipelajari nanti ada satu poin penting disini yang akan ditekankan dalam buku ini insyaallah dan itu sedikit majelis yang mengajarkan adab-adab kadang sudah ngaji namun gak tau aturan karakternya terlalu eksklusif kurang interaksi dengan orang-orang yang dia tidak kenal nyapa enggak ucapkan salam juga enggak ya lihat yang ini penampilannya sudah beda sudah gak mau nyapa lagi ah itu gak pakai pecis kok saya pakai saya penampilannya lebih syarih gak punya aturan islam ajarkan juga gimana tingkah laku adab itu diajarkan bahkan kan sampai imam bukhori itu kan buat kitab sendiri khusus masalah adab itu diajarkan itu kitab apa al-adab al-mufrad bisa disohi disitu ada juga hadis-hadis do'i namun rata-rata hadis-hadis yang dibawakan oleh imam bukhor di dalam kitabnya menunjukkan kepentingan juga untuk mempelajari seperti itu jadi ada yang belajar datang dia dengar gurunya diktir sesuatu dia catat dan juga ada yang cuma dengar saja saya ingin dapat faedah pokoknya ketika hadiri majelis itu ingin dapat ilmu ketika hadiri majelis bisa seperti itu dua-duanya dapat manfaat dua-duanya dapat manfaat yang nyatet dapat manfaat yang cuma sekadar dengar saja juga mendapatkan manfaat bahkan orang yang cuma sekadar lewat saja terus dia tahu sini ada majelis kemudian dia mampir saja insya Allah kalau Allah berhidayah dia akan dapat hidayah kadang cuma lewat saja ini ada apa rame-rame di baik tulisan kemudian di nongkrong sini oh ada pengajian dengar ilmu wah saya mau dengar dulu lah sampai satu jam dua jam ke depan akhirnya dia dapat manfaat sih tuh bisa dapat manfaat gak monoton harus nyatat juga namun kalau ada yang bisa nyatat ingin dapat faedah lebih nyatat itu faedah-faedah yang ada seperti diajarkan tadi oleh murid-muridnya jadi cari ilmu itu seperti itu jika disini bentuknya muzakarah saling mengingatkan oh ini pelajaran yang sudah dipelajari nah pertemuan berikutnya kadang guru ingatkan atau sesama teman saling ingatkan ilmu yang sudah dipelajari tadi oh kemarin kamu pelajari apa oh saya kemarin pelajari hadis tentang penciptaan manusia situ nabi sallallahu katakan demikian nah diulang lagi berikutnya itu namanya muzakarah saling ingatkan oh materinya sudah dipelajari ada yang ingatkan lagi siapa tahu dengan mengingatkan ini yang catatannya kurang dia tambah catatan yang belum tahu jadi ilmu baru baginya kadang kita gak pakai ilmu Yang standar tinggi Kadang ilmu-ilmu sederhana Kita gak paham-paham Berarti Ada ilmu-ilmu penting yang Harus lebih konsen lagi untuk pelajarinya Karena ini dibutuhkan tiap hari Contoh apa? Ini biar kita muzakaroni Kita ulang lagi Apa contohnya? Apa yang bapak ibu-ibu Itu butuhkan setiap hari Harus ada terus Seputar apa coba? Seputar sholat Apalagi Sebelum sholat selalu ngapain? Wudhu Nah sekarang Wudhu Itu punya rukun-rukun punya sunah-sunah Rukun wudhu apa? Ini termenung ini Bengong Gak tau apa? Ada airnya Rukun-rukun wudhu Rukun Ada berapa? Dulu sekolah dasar atau enggak? Apa mau saya ulang lagi? Muzakarul lagi? Nah itu namanya Muzakarul ingatkan lagi Dulu pernah dipelajari Ada yang ingatkan Apa rukun wudhu? Rukun wudhu Rukun wudhu tidak terpenuhi Wudhunya enggak sah Rukun wudhu sudah terpenuhi Senah wudhu tidak dilakukan Wudhu tetap sah Ada berapa dulu Ketika pelajaran di sekolah dulu Masa saya sama dengan bapak Masa enggak dapat pelajaran agama dulu? Dapat sama Dan ini Pelajaran ini kurikulum kemenak ini Enggak mungkin beda Se-Indonesia itu sama Apa? Ini enggak tahu apa Malu ini Satu Nia Dua Basu muka Nah itu jawab Tiga Basu tangan Sampai mana? Siku Sampai pundak Atau sampai siku? Siku Terus Empat Mengusap Kepala Telinga masuk rukun atau enggak? Ditu disebut enggak? Enggak Telinga enggak masuk Kan saya lagi bilang tadi Lagi ngulang pelajaran SD kan? Terus yang kelima apa? Basu kaki sampai? Mata kaki Mata kaki apa? Betis Mata kaki Terus yang keenam Tertib berurutan Nah ini bisa Tadi malu ya Takut riak Itu contoh Bu Zakara Dasar dulu Dasar enggak bisa Masa mau tanya Jihad rukunnya apa saja? Ngapain Yang dasar-dasar saja enggak bisa Ngapain tanya tinggi-tinggi? Pelajar yang dasar-dasar dulu Ilmu itu dari yang dasar-dasar Dipelajari dulu Yang kita butuhkan itu Bukan dari yang tinggi-tinggi Rukun sholat ada berapa? 13 Ada juga yang bilang 17 Masih ingat enggak? Prakteknya sudah sesuai rukun sholat apa? Belum Sudah insya Allah Dari pertama apa? Nomor satu rukun sholat Niat Niat Dua Tagbiratul ihram Tiga Berdiri bagi yang mampu Empat Baca al-fatihah Lima Rukun Habis baca al-fatihah Ngapain? Rukun Rukun Enam Tumak ninah dulu Tumak ninah ketika rukun Tujuh Itidal Delapan Tumak ninah ketika itidal Sembilan Sujud Sepuluh Tumak ninah ketika sujud Sebelas Duduk antara dua sujud Dua belas Tumak ninah ketika duduk Duduk antara dua sujud Tiga belas Tiga belas Duduk Tahiyyat akhir Empat belas Baca Tahiyyat akhir Iya dong? Lima belas Sholawat Enam belas Salam Tujuh belas Berurutan Tertib Ada lagi mau diuji lagi? Hah? Saya nggak mau ngajar tinggi-tinggi Mau ya kalau kesini Dasar-dasar saja Orang-orang sibuk semua Kadang lupa-lupa Dan pura-pura lupa Atau memang ya dasarnya ya Pelupa Atau nggak tahu Dasar Itu namanya musyakaro Ingatkan lagi Rukun terpenuhi Sudah 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 sah tadi Sholat sudah Sah Justru kalau rukun ini tidak diperhatikan Ngapain sholat banyak-banyak? Iya kan? Ngapain sih? Ngapain dia sholat tahajud panjang-panjang Rukun nggak terpenuhi Rukun nggak dia pahami Rukun dulu Wah Ustaz dalilnya mana? Dalil belakangan Ngapain tahu dalil dulu? Dalil belakangan Ini teori dulu Teori paham Baru dalil masuk Anak SD itu Itu nggak boleh dikasih dalil dulu Bingung Bukan levelnya disitu Kalau dia sudah masuk tahapan Sudah memahami Nah Pemahamannya sudah utuh Baru dia diperkenalkan dalil Maka Kalau orang mau belajar Itu dari fikir dasar dulu Dasar itu teori Teori itu tanpa dalil Dan jangan protes Orang yang masih dasar Nggak boleh protes Ini kenapa kayak gini? Tunggu dulu Kamu pelajari dulu Kamu bisa sholat 17 Rukun terpenuhi Sudah aman Sholat Musah Jangan tanya Ini hadisnya riwayat mana Pak Ustaz? Oh jangan dulu Kamu masih SD Nah gitu gampang jawabnya Nggak boleh tanya tinggi-tinggi Levelnya belum Levelnya memahami dalil Ketika dia sudah punya Pemahaman utuh dulu Maka buku-buku dasar sekolah itu Itu nggak panjang lebar Dalilnya itu Nggak ada bahkan Sama pelajari fikir-fikir dasar juga Masa manapun Itu teori semuanya Karena levelnya belum kuasai dalil dulu Nanti Karena mau ambil dalil Butuh pengalaman khusus lagi Yang penting dia bisa ibadah dulu Nah tadi mengulang tadi itu namanya Muzakara Juga disini Muttola'ah Mengkaji Ada yang sudah Tingkatan ilmunya advance Punya kemampuan Misalnya Rajin baca Punya kemampuan Bahasa Arab Dia dalami Dalami ilmu Telah'ah lagi Dari kitab-kitab para ulama Namun kalau sudah punya dasar-dasar Baiknya buku Tidak dibaca Oto didak Ada yang mandu Ada yang bimbing Dikarenakan Kalau oto didak Cuma baca sendiri saja Asal pemahaman sendiri Nanti dia pahami Dan kalau penerjemah Salah menerjemah Fatal Ada beberapa buku Salah Dalam menerjemahkan Buku-buku terjemah Tidak semuanya perfect Sempurna Tidak Ada saja kelirunya Ada misalnya Dia sebutkan Sunnah Wudu Ya Di dalam kitab aslinya Sebutkan Mas Foroksi Jami'ahu Yang mengusap kepala seluruhnya Dia terjemahkan Mengusap wajah seluruhnya Ngapain mengusap wajah seluruhnya Masuk Sunnah Wudu Mengusap wajah seluruhnya Itu masuk rukun Wudu Salah menerjemah Itu salah menerjemah namanya Dan orang yang baca Dia berdasarkan Pemahaman si penerjemah saja Penerjemah salah Ya sudah salah Namun kalau dia itu Dibimbing guru Yang salah Ada yang luruskan Oh ini Bagian ini Ini salah Gue udah tau Ini bagian yang salah Maka menerlaan tadi Ini untuk orang yang khusus Yang sudah punya tingkat ilmu tertentu Dia telah itu Untuk menerlaan Paling penting Model paling penting Apalagi Misalnya Bapak ibu Ada yang punya kemampuan Bahasa Arab Atau ini Yang muda-muda ini Masih bisa belajar bahasa Arab Nah itu Belajar bahasa Arab ini Tujuannya nantinya Untuk banyak-banyak Menelaah Menelaah dari kita Para ulama asli Itu yang nanti dijadikan Rujukan Rujukan primernya disitu Kalau punya kemampuan Ini menelaah Gak bisa sembarang menelaah Kalau dia menelaahnya Sumbernya Cuma buku sekunder saja Itu dari segi keilmihan Itu lemah ilmunya Orang nyusun tesis Orang nyusun disertasi Itu gak bisa pakai Referensi sekunder Tersiar Gak bisa Primer yang dia pakai Primer yang pakai Rujukan utama Kalau sudah punya kemampuan Kayak gitu Nah ini cuma orang-orang Khusus saja yang bisa Ini bagian juga Dari menuntut ilmu Dia kaji Dia nulis Sini juga bentuknya Menulis Atau berusaha memahami ilmu Memahami ilmu itu Kadang ya diulang-ulang Dengar baik-baik Konsen Kalau kesibukannya Dalam majelis ilmu Ya dikurangi Cuma dengar ilmu saja Gak banyak Balas-balas WA WA masuk Notification masuk Oke Pesan kedua lagi Iya Saya lagi ngaji dulu Ya Sudah kelewatan ilmu Konsen itu Kita mikir-mikir itu dulu Ada yang Pesan orderan di masjid Jawab juga Oh iya pak Nanti Saya nanti kasih kamu harga murah Jawab juga di masjid Padahal aturannya Kalau di masjid Bagaimana? Gak boleh apa? Gak boleh transaksi? Jual beli Tadi kan cuma jawab orderan saja Masa gak boleh? Itu bagian dari jual beli Berarti caranya bagaimana? Kalau ada orderan masuk tadi Minta izin keluar Itu keluar pagar situ Keluar pagar masjid Baytul Isan Baru jawab Maaf pak saya lagi ngaji Tunggu sebentar ya Atau jawab disitu langsung Iya pak nanti saya urus lagi nanti setelah ngaji Karena Aturan ketika orang berada di masjid Itu tidak melakukan perdagangan dunia Yang ada cuma perdagangan akhirat Cari pahala Nabi SAW itu katakan Kalau kamu lihat ada orang yang Berjualan di masjid Katakan padanya Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan Mudah-mudahan Allah tidak memberikan kepadamu keuntungan Alias doanya Mudah-mudahan kamu bangkrut Nabi suruh Kamu lihat itu ada yang jual beli Kamu katakan kayak gitu Doakan dia malah Menunjukkan sikap tegas Kalau di masjid ini cuma urusan ibadah saja Jual beli enggak? Bayar utang? Boleh enggak? Bayar utang bukan jual beli Hadis cuma melarang jual beli saja Bayar utang boleh berarti Ada pertemuan-pertemuan masih boleh Jual beli saja tidak boleh tadi Nah ini Contoh kita itu menempuh jalan untuk ilmu Duduk dalam majelis ilmu Kadang korbankan waktu Duduk begini sudah dapat pahala Itu bagian dari amal juga Bukan kita dapat ilmu saja Kita duduk dalam majelis ilmu Itu sudah termasuk Hitungan beramal Bahkan pembuka amalan itu Dengan kita duduk dalam majelis ilmu dulu Duduk disini Maka terbuka lagi Pintu-pintu kebaikan yang lainnya Awalnya dari situ dulu Enggak langsung kita beramal Orang muslim itu enggak langsung beramal Dasari dulu dengan ilmu Tanpa ilmu enggak bisa Ilmu ada Dia beramal Punya dasar Punya pegangan Jadi enggak salah Baik laki-laki Ada khusus misalnya hukum yang tertentu Untuk laki-laki Dia pelajari Untuk perempuan juga demikian Dipelajari Nah disini Itu disebutkan tentang menempu jalan Saya sebutkan di bawahnya Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berjalan Bersepeda Berkendaraan Semuanya menuju majelis ilmu Sudah termasuk dalam bahasan hadis di atas Berarti dia menempu jalan Menuju majelis ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga Begitu pula yang begadang Dalam menghafal Dia begadang sampai malam Cuma untuk nambah ilmu Dia menulis Atau menelaah Itu juga termasuk pahala di atas Dan semakin besar kesulitan yang diderita Semakin besar pula pahala yang diperoleh Coba kita lihat bahasan berikutnya Semakin sulit Semakin besar pahala Dibaca pak Dalam kaedah yang dibawakan oleh Assyut Assyuti Nanti ditambahkan i disitu Assyuti Rahimahullah Rahimahullah Disebutkan Amalan yang lebih banyak pengorbanan Lebih banyak keutamaan Terus dasar kaedah di atas Dasar kaedah di atas Disimpulkan dari hadis Aisyah Rasulullah 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 Bersabda Akan tetapi Pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan Hadis Riwat Muslim Terus demikian dikatakan Demikian dikatakan oleh Assyuti Ketika menyebutkan kaedah di atas Dalam Al-Ashbah Wa'an-Nazir Halaman 30 Imam Azarkasi Berkata Dalam Al-Mansur Amalan yang semakin banyak Dan sulit Lebih afdol Daripada Amalan yang tidak Seperti itu Semakin kita menemui kesulitan Dalam mempelajari agama Pahalanya semakin besar Baik Pengorbanannya makin besar Pahalanya makin besar Makana aksaru fi'lan Kana aksaru fadlan Kata Imam Assyuti Suatu amalan itu yang Pengorbanannya lebih banyak Aktifitasnya lebih banyak Gerakannya lebih banyak Usahanya lebih banyak Itu lebih banyak Keutamaan Lebih banyak Pahala Makin banyak pengorbanan Makin besar Pahala Begitu juga tadi dikatakan oleh Imam Azarkasi Amal itu Tadkala banyak Dan sulit Kana abdol Mima laysa kazali Maka itu lebih abdol Daripada amalan Selain itu Makin banyak pengorbanan Maka pahalanya Makin besar Tadi disebutkan Hadis dari Aisyah Aisyah mengatakan Rasulullah SAW bersabda Walakin halakodri Nasabika Akan tapi Pahalanya tergantung Pada usaha Yang dikorbankan Apa maksudnya disini Bapak ibu ibu sekalian Kita kalau Mengorbankan sesuatu Tentu balasannya Nanti Dengan sesuatu yang kita Korbankan tadi Makin besar pengorbanan kita Pahalanya makin besar Namun bukan yang dimaksud disini Kita Menyusah-nyusahkan diri Sudah susah Baru dapat pahala besar Bukan Contoh Misalnya Di masjid bayi tulisan ini Ada Pendingin ruangan Ada AC Nah Biar kita susah Sudahlah AC dimatikan saja Keringat semuanya Kan Ya Makin keringat Maka Pengorbanan makin besar Pahala makin Besar Itu namanya Orang cari-cari Susah Ini bukan yang dimaksud Dalam kaedah tadi Kaedah tadi Maksudnya apa Kita amal Biasa saja Normal gitu Nggak dibuat-buat Terus dapat Kesulitan Maka pengorbanannya Tadi Dihitung tadi Dia datang dari rumah Naik kendaraan Bermotor Di tengah jalan Bannya bocor Dia perbaiki itu Satu Dia perbaiki itu Setengah jam Mengorbankan Waktu disitu Nunggu Gelisah Ini kapan saya berangkat Nanti kena macet lagi Ya itu namanya pengorbanan Sampai Pas jam 9 Dia dalam keadaan Sudah berkeringat Capek ketika itu Nah ini Nggak dia buat-buat Dia kan nggak sengaja Bannya bocor Sudah lah saya bocorkan Ban saja lah Biar dapat pahala Enggak Cari-cari kerjaan Ini nggak dimaksud Kamu nyusah-nyusahkan diri namanya Ada fasilitas Pakai fasilitas Seperti biasa Misalnya Kita mau bangun malam Saya pakai alarm Ya Boleh nggak? Boleh Kemudahan Akhirnya dia bangun malam Dengan bunyi alarm tadi Nah jangan tujuannya Sudah lah Biar saja Jangan mudah-mudah Kayak begini Biar nanti bangunnya Bagaimana gitu Kalau bangun jam 3 Ya Alhamdulillah Nggak ada kemudahan Pakai kemudahan Boleh Masjid kita bisa buat Misalnya Karpetnya bagus Kemudahan untuk Jamaah Boleh Saya mau susah-susah Kayak Nabi SAW saja dulu Dulu nggak ada keramik Solat di atas tanah saja Dulu Nabi SAW itu Solat pernah Hujan terus Dari atap Yang cuma pelepah kurma Akhirnya Akhirnya membuat Dalam mesjid Lantai mesjid Bukan lantai Tanah mesjid Itu jadi penuh lumpur Sudahlah Saya mau susah-susah Kayak gitu Itu namanya Nyusah-nyusahkan diri Tidak dituntut Kayak gitu Biasa Amalannya Normal Tidak dibuat-buat Namun Kalau kita dapat Kesulitan Makin besar pengorbanan Maka makin banyak Pahala Ini yang dimaksud Berarti Kalau orang belajar Dia makin besar Pengorbanannya Makin banyak Dapat Pahala Ada yang Baru belajar Baca Quran Kalau Jakarta Masih pakai Metode ikrok Iya Masih Misalnya Dia dengan ikrok tadi Belajar Usianya sudah lanjut Ikrok satu Terus gak naik-naik Sudah huruf Abata Sajah Ha Kho Sudah sampai Kho Lupa Ba itu yang mana Karena apa Sudah sepuh Sudah tua Makin susah Dia pelajari Karena ketika itu Dia punya Tekad yang kuat Pokoknya Saya harus belajar Pahalanya makin besar Dihitung tadi Pengorbanannya Dan tidak boleh Ada rasa malu Untuk belajar agama Gak boleh Ya dulu Para ulama itu Usia-usia sudah Tua Usia lanjut Itu ada yang baru belajar Makan ada yang terus belajar Ketika usia itu Imam Ibnu Abdel 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 Dia baru mempelajari Ilmu agama Secara serius Itu usia 60 tahun Imam Ibnu Jauzi Masih membacakan kitab Di hadapan gurunya Bisa jadi gurunya Lebih mudah daripada usianya Ketika itu usianya 80 tahun Masih tetap semangat belajar Ya Enggak patah semangat Dan nanti ada kisah-kisah Kayak gitu Dijelaskan di buku ini Nah sekarang kita lihat Mudah Menuju Surga Baca lagi Allah akan memudahkan baginya Jalan menuju surga Ada empat makna Sebagaimana disebutkan Oleh Ibnu Rajab Al-Hambali Pertama Dengan menempuh jalan Mencari ilmu Allah akan memudahkannya Masuk surga Kedua Menuntut ilmu Adalah sebab Seseorang mendapatkan hidayah Hidayah inilah Yang mengantarkan seseorang Kepada surga Ketiga Menuntut suatu ilmu Akan mengantarkan kepada Ilmu lainnya Yang dengan ilmu tersebut Akan mengantarkan kepada surga Nah lihat Nanti ada sampai keempat ya Yang pertama Dengan menempuh jalan Mencari ilmu Allah akan memudahkan Baginya Jalan menuju surga Dia jalan Kaki Berkendaraan Menuju majelis ilmu Sampai disitu Dia dapat ilmu Maka dimudahkan baginya Jalan menuju surga Itu yang dimaksud pertama Yang kedua Menuntut ilmu Sebab dapat hidayah Dan hidayah Ini mesti Cari sebab dulu Nggak bisa kita tunggu Hidayah ini Datang 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 Nggak Namun kita lakukan Sebab Sebabnya diantaranya Apa Duduk Dalam Majelis Ilmu Nah Tadi yang dimaksudkan Mudah menuju surga Adalah Kita duduk Di majelis ilmu Akhirnya Itu jadi sebab Hidayah Hidayah ini Yang mengantarkan kita Kepada surga Terus yang ketiga Menuntut ilmu Mengantarkan kepada Ilmu lainnya Dia pelajari Ilmu A Ilmu A Ini mengantarkan Kepada ilmu B Ternyata ilmu B Ini yang mengantarkan Dia untuk masuk surga Contoh ilmu pokok Yang ini jadi Pengantar kita Menuju surga Adalah ilmu Akidah Ilmu Tauhid Misalnya kita pelajari Suatu Pelajari ibadah dulu Ibadah ini Kita pahami Baik-baik Ternyata ibadah ini Menuntut kita Untuk mentauhidkan Allah Nah Dengan Tauhid ini Yang membuat kita Masuk Surga Nah Coba lihat Perkataan ulama Di bawahnya Sebagaimana kata Sebagaimana kata Sebagian ulama Kalau suatu ilmu Diamalkan Siapa yang mengamalkan Suatu ilmu Yang telah Ia ilmui Maka Allah Akan mewarisinya Ilmu yang Tidak Dia ketahui Siapa Yang mengamalkan Suatu ilmu Amalkan Berarti Maka Allah Akan mewarisinya Ilmu yang Tidak Ia ketahui Bapak Ibu-ibu Mengamalkan Ilmu itu Bisa jadi Ini Satu ilmu Kita pelajari Hari ini Amalkan Walaupun Cuma satu kali Seumur hidup Selama itu Bukan rutinitas Wajib Ada baru Satu ilmu Terus amalkan Itu dianggap Kita sudah Mengamalkan Ilmu tadi Atau Punya ilmu Ilmu yang ada Ada Seratus ilmu Misalnya Ada istilah ulama Lain yang katakan Kamu dikatakan Mengamalkan Ilmu paling minimal Adalah Amalkan Dua Setengah Persennya Amalkan Dua Setengah Persennya Berarti sama dengan Hitungan apa coba Sama dengan Hitungan apa Zakat Berarti Dua setengahnya Dari seratus Dia Nggak suruh Amalkan Seratusnya Tadi Namun Kamu punya Ilmu Seratus Amalkan Dua setengahnya Saja Sudah Bagus Namun Kalau tadi Ada yang mampu Saya cuma mau Praktek Satu kali Saja Praktek Satu kali Saja Ini selama Bukan rutinitas Wajib Yang berulang Terus Beri Sulat Lima Waktu Diamalkan Satu kali Saja Sudah Dikatakan Dia Mengamalkan Ilmu Yang telah Dia Pelajari Ada yang Ilmu Itu Butuh Praktek Maka Diamalkan Misalnya Dia baru Mengetahui Kata Cara Solat Malam Dia Praktekkan Sebagaimana Nabi S.A.W. Ajarkan Dia Baru Praktekkan Satu Kali Itu Sudah Dikatakan Dia Mengamalkan Ilmu Nah Terus Lagi Di bawahnya Sebagaimana Kata Ulama Lainya Balasan Dari Kebaikan Adalah Kebaikan Selanjutnya Balasan Dari Kebaikan Itu Nanti Lanjut Lagi Dengan Kebaikan Selanjutnya Kita Dapat Kebaikan A Yaitu Ilmu Ilmu Ini Antarkan Kita Pada Ilmu Lainnya Atau Ilmu Ini Yang Ngantarkan Kita Pada Amal Amal Ini Akhirnya Ngantarkan Kita Pada Surga Terus Juga Begitu Juga Dalam Ayat Disebutkan Begitu Juga Dalam Ayat Disebutkan Dan Allah Akan Menambah Petunjuk Kepada Mereka Yang Telah Mendapat Petunjuk Quran Surat Mariam Ayat 76 Dan Allah Akan Menambah Petunjuk Kepada Mereka Yang Telah Mendapatkan Petunjuk Juga Dapada Firman Allah Dan Orang Yang Menerima Petunjuk Allah Menambah Petunjuk Kepada Mereka Dan Memberikan Balasan Ketakwa Nya Quran Surat Muhammad Ayat 17 Nah Lihat Walladzina Tadau Zadahum Huda Wa Atahum Takwahum Mereka Yang Dapat Petunjuk Sudah Dapat Ilmu Lantas Ilmunya Diamalkan Allah Tambahkan Kepada Mereka Petunjuk Lagi Tambahkan Kepada Mereka Ilmu Lagi Wa Atahum Takwahum Wa Atahum Takwahum Dan Mereka Juga Diberikan Ketakwaan Berarti Ini yang nomor Tiga Tadi Dari Ilmu Ngantarkan Pada Ilmu Yang Lain Maknanya Juga Dari Satu Kebaikan Ngantarkan Pada Kebaikan Yang Lain Sebaliknya Berarti Satu Maksiat Ngantarkan Pada Maksiat Yang Lain Atau Sebagaimana Kata Syulislam Nutaimiyah Wa Ukubat Sayyiat Sayyiatu Ba'daha Hukuman Dari Orang Yang Bermaksiat Adalah Dia Lanjut Lagi Pada Maksiat Selanjutnya Hukuman Hukuman Dari Maksiat Ingat ya Kalimatnya Hukuman Dari Maksiat Adalah Akan Lanjut Pada Maksiat Berikutnya Itu Hukuman Coba Lihat Kalau Ada Laki-laki Tidak Bisa Jaga Pandangan Terus Lanjut Lagi Nanti Saya Mau Lihat Lebih Lagi Daripada Itu Nanti Lanjut Lagi Saya Mau Lampiaskan Syawet Gimana Akhirnya Ujung-ujungnya Lakukan Onani Asharapnya Al-Istimna Awalnya Dari apa Dulu Tadi Mata Yang Tidak Bisa Dijaga Pandangan Yang Tidak Bisa Dijaga Ngantarkan Dia Pelan-pelan Itu Nanti Ke Hal-hal Yang Jelek Karena Hukuman Dari Dosa Lanjut Lagi Dengan Dosa Berikutnya Terus Lihat Lagi Yang Keempat Keempat Dengan Ilmu Allah akan Memudahkan Jalan yang Nyata Menuju Surga Yaitu Saat Melewati Sirot Atau Titian Yang terbentang Di atas Teraka Menuju Surga Nah Lihat Akan Melewati Sirot Menuju Surga Disini Artinya Kita Mudah Lewati Sirot Sirot Itu Jembatan Yang terbentang Di atas Neraka Yang dibentangkan Menuju Surga Yang selamat Lewati Sirot Berarti Langsung Masuk Surga Yang tidak Selamat Berarti Jatuh Di neraka Pertanyaannya Yang lewat Situ Orang Beriman Atau Orang Kafir Juga Ikut Lewat Situ Orang Beriman Orang Beriman Atau Orang Kafir Juga Ikut Ngapain Orang Kafir Orang Kafir Lewat Jalan Tol Langsung Iya Kan Enggak perlu Dibahas Itu Tadi Karena Ngapain Coba Orang Kafir Langsung Lewat Jalur Khusus VIP Dia Istimewa Langsung Masuk Orang Beriman Yang Lewati Tadi Sirot Terus Kalau Selamat Lurus Ada Nanti Jalannya Itu Begitu Cepat Sekali Dia Larik Begitu Cepat Seperti Gilan Ada Yang Amalannya Sedikit Lambat Berkurang Lagi Kecepat Ada Yang Seperti Bayi Itu Ngesot Itu Tau Bayi Ngesot Itu Gimana Berangkang Jalan Berangkang Sampai Dapat Sana Maka Tergantung Amalan Masing-masing Makin Semangat Dia Beramal Makin Cepat Nanti Lewati Sirot Makin Malas Makin Lambat Ketika Melewati Sirot Dan Ada Nanti Kena Kalalip 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 Itu Suatu Yang Tajam Ketika Itu Akhir Membuat Dia Jatuh Ada Yang Tidak Rasakan Itu Langsung Menuju Surga Dengan Ilmu Tadi Mengantarkan Kita Mudah Melewati Sirot Pada Hari Kiamat Sampai-sampai Ibn Rojak Menyimpulkan Menuntut Ilmu Adalah Jalan Paling Ringkas Menuju Surga Terus Ibn Rajab Alhamdulillah Berkata Ibn Rajab Ibn Rajab Alhamdulillah Berkata Rahimahullah Berkata Seharusnya Setiap penuntut ilmu Berusaha Untuk Meraih Manfaat Dari ilmu Din Karena Ilmu ini Akan Mengantarkan Kepada Allah Dan Mempelajari Ilmu Adalah Jalan Yang Paling Singkat Menghadapnya Nah Jadi Kalau Mau Tahu Jalan Paling Singkat Masuk Surga Banyak Dalami Ilmu Karena Ilmu Ini Membuat Kita Jadi Baik Amal Kita Jadi Bagus Semangat Beramal Dan Seterusnya Terus Siapa Yang Menemuh Jalan Dalam Menuntut Ilmu Dan Tidak Berhenti Dalam Mencari Ilmu Maka Ia Akan Diantarkan Kepada Allah Dan Dimudahkan Masuk Surga Menuntut Ilmulah Jalan Paling Ringkas Untuk Masuk Surga Menuntut Ilmu Juga Jalan Yang Paling Mudah Untuk Masuk Surga Ilmu Ini Akan Menuntun Pada Berbagai Jalan Di Dunia Dan Di Akhirat Untuk Bisa Masuk Dalam Surga Ilmu Ini Menuntun Kita Dapat Kebaikan Di Dunia Kita Sampai Tahu Mana Jadi Kewajiban Kita Jadi Tahu Mana Yang Disini Larangan Kita Tinggalkan Dan Satu Ilmu Kalau Tidak Dipahami Kadang Mengantarkan Juga Kita Akhirnya Terjerumus Dalam Maksiat Contoh Ini Masalah Kewanitaan Yaitu Masalah Darah Biasanya Wanita Itu Bingung Dengan Masalah Darah Darah Yang Keluar Darah Apa Contoh Saja Ketika Keguguran Saat Istri Keguguran Darah Yang Keluar Darah Apa Coba Bawa Bapak Tahu Nggak Bapak Kok Bengong Saja Ini Nipas Segar Semuanya Semuanya Nifas Nah Kalau Saya Enggak Setuju Gimana Gimana Pak Proses Penciptaan Di Dalam Rahim Tadi Itu Berapa Tahapan Sampai Nanti Malaikat Datang Tiupkan Ruh Lutwah Darah Daging Berapa Lutwah Darah Daging Berapa Untuk Ruh 120 hari Berapa Tahapan Tadi 4 4 4 5 Mana Yang mudah Muda Coba Tau Apa Enggak Ini Mulai Dari Apa Dulu Daging Penciptaan Kita Dalam Rahim Itu Berapa Tadi Sudah Betul 120 Hari Berapa Fase Berapa Tahapan 41 3 Diingat 3 120 Bagi 3 Berarti Masing Masing Berapa 40 40 Ya 40 Ingat Disini Tahapannya Ingat Kalau 0 Sampai 40 Itu Masih Campuran Dengan Money Campuran Air Money Namanya Nut Fah Nut Fah Ini Saya Bahasin Nanti Ada Hukum Disini Jadi Perhatikan Baik Baik Sudah Connect Ata Belum Sudah Awas Jaringannya Gak Nyambung Lihat Nut Fah Ini Dari Usia Sampai 40 Hari Terus Yang kedua Dari 41 Sampai 80 Ini Namanya Alakoh Segumpal Darah Dari Tadi Money Kemudian Jadi Segumpal Darah Dari 41 Tadi Sampai 80 Itu Biasanya Bapak Ibu Itu Sudah Ada Bentuk Kelihatan Ada Anggota Tubuh Disitu Bahkan Jantungnya Sudah Mulai Muncul Usia Tadi Tadi Oh Maaf Oh Ini Belum Tadi Baru Segumpal Darah Belum Nanti 81 Dulu 41 Sampai 80 Itu Tadi Baru Darah Sekarang 81 Sampai 120 Nah Itu Tadi Segumpal Daging Itu Tadi Baru Muncul Nanti Anggota Tubuh Kelihatan Nanti Bentuknya Sudah Ada Nanti Terlihat Jantungnya Ketika Usia 120 Fayursalu Ilahil Malak Malaikat Itu Diutus Tiupkan Ruh Fayang Fuhu Fihir Ruh Ditiupkan Ruh Waiumaru Bi'arbai Kalimat Maka Ditapkan Tentang Empat Perkara Bikat Birizki Wa Amal Wa Saqiyun Au Sa'id Ditapkan Rizkinya Ajal Amalnya Bahagia Atau Sengsara Empat Perkara Jadi kita bagi Faset tadi Jadi 0 Sampai 40 Terus 41 Sampai 80 Terus 81 Sampai 120 Terus 120 Ke atas 4 Berarti 120 Ke atas Kalau Baru 0 Sampai 40 Belum Ada Bentuk Apa Sama Seperti 41 Sampai 80 Juga Yang Segumpal Darah Juga Belum Ada Bentuk Ini Jika Darah Atau Tadi Keguguran Usia 40 Pertama Dan 40 Kedua Berarti Sampai 80 Hari 40 Pertama Dan 40 Kedua Jika Keguguran Darahnya Bukan Darah Nifas Darahnya Darah Istihadah Darah Kotor Tetap Solat Tetap Puasa Walaupun Ada Darah Paham Ini Bapak Diingat Ini Nanti Transfer Ilmu Ke Istri Dan Bapak Biar Tidak Macem Nanti Dengan Istri Sekarang 81 Sampai 120 Tadi Dikatakan Ada Sudah 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 Dua Kalau Ternyata Keguguran Itu Bayi Tersebut Sudah 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 Hasil Dari Pemeriksaan USG Itu Nampak Maka Kalau Darah Yang Keluar Ini Usia 81 Sampai 120 Kalau Sudah 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 Bentuk Maka Darah Yang Keluar Nanti Kalau Keguguran Darah Nifas Namun Kalau Belum Punya Bentuk Maka Seperti Yang 40 Pertama Dan 42 Darah Darah Isti Al-Doh Darah Darah Isti Al-Doh Sudah Kalau nifas berarti apa? Sholat atau tidak? Tidak boleh Puasa atau tidak? Tidak Namun puasa ini nanti ada ganti Sholatnya enggak Kenapa saya terangkan ini? Coba lihat Tidak tahunya wanita pada hukum ini Apa konsekuensinya berarti? Akibatnya apa? Gara-gara enggak paham Sholat Gara-gara enggak paham Jadinya bagaimana? Coba Kalau dia tidak tahu ini nifas Ternyata itu nifas Dia tetap sholat coba Dosa Atau Dia pokoknya darah yang keluar Bukan Biasanya misalnya wanita itu keguguran 2 bulan Baru 2 bulan dikuret Dia menganggap itu darah nifas Padahal itu baru darah istihafah Dia sudah tinggalkan sholat lagi Karena enggak paham Padahal kalau dia pahami ini Ilmu satu ini akan ngantarkan pada ilmu yang lain Enggak tahu ini Ninggalkan sholat Coba lihat Konsekuensinya itu Sedangkan kalau 121 hari ke atas Kalau keguguran Nah ini Berlaku hukum darah nifas 121 ya 121 itu berarti berapa bulan? 4 bulan ke atas ya 4 bulan ke atas berarti Berlaku darah nifas Sedangkan nanti untuk bayinya Nanti ada hukum tersendiri Kalau bayinya itu keguguran tadi Di atas 4 bulan Di atas 120 tadi Saat para ulama Zinada Imerinci jadi 2 Kalau keluar tadi Sambil teriak nangis-nangis Berarti dianggap Seperti orang dewasa Dianggap seperti orang dewasa Hukumnya berlaku Diberi nama Diakikoi Ya Hukum orang dewasa lagi berarti Kalau dia ini Langsung meninggal dunia Berarti nanti Dia tetap masih dapat Bagian-bagian tertentu Misalnya dari waris Dan hukum-hukum lainnya Pokoknya bagian orang hidup Dia dapat Seperti orang dewasa Ya Yang jelas dinasanya ya Di Mandikan Dikafani Disolatkan Namun kalau tidak sampai Teriak-teriak kayak tadi Cuma hal-hal yang kaitan Dengan bayi lahir saja Dinamakan Bayi tersebut Kemudian diakikoi saja Hal-hal yang berkaitan Dengan misalnya Waris dan yang lainnya Tidak berlaku Nah itu disebutkan oleh Fatwa Lasna ad-da'imah Lilbu Soal ilmu wal-ifta Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia Rincian kayak tadi Gak paham ini Masalah yang lain Jadi ditinggalkan Coba Solat Jadi ditinggalkan Gara-gara Tidak paham Darah nifas Dan darah Istihadar Nah Bapak pelajari kayak gini Yang ini Laki-laki pelajari kayak gini Tujuannya apa Jelaskan ke istri nanti Karena Karena istri bingung Nah Konsekuensinya kayak tadi Dibagi tadi 0 sampai 40 41 sampai 80 81 sampai 100 20 121 ke atas Itu hukum yang berbeda Perlu ada perincian Ya Kapan istihadah Kapan itu Nifas Nah coba baca lagi Ingatlah Tidak jalan untuk mengenal Allah Untuk menggapi ridonya Untuk makin dekat dengannya Melainkan Melalui ilmu bermanfaat Yang dengan sebab ilmu itu Para rasul diutus oleh Allah Dan sebab Allah menurunkan kitab Ilmu itulah penuntun dan pemberi petunjuk Ketika seseorang Berada dalam gelap kebodohan Subhat Dan keraguan Subhat Pemikiran sesat Dan keraguan Terus oleh karena itu Oleh karena itu Al-Quran disebut Cahaya Karena dapat menerangi Jalan di saat gelap Sebagaimana disebutkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Hai ahli kitab Sesungguhnya telah datang Kepadamu rasul kami Menjelaskan kepadamu Banyak dari isi alkitab Yang kamu sembunyikan Dan banyak pula Yang dibiarkannya Sesungguhnya Telah datang kepadamu Cahaya dari Allah Dan kitab yang menerangkan Dengan kitab itulah Allah menunjukkan Orang-orang yang mengikuti Keriduannya Ke jalan keselamatan Dan dengan kitab itu Allah mengeluarkan Orang-orang itu Dari gelap bulita Kepada cahaya yang terang Benerang Dengan seizinnya Dan menunjukkan Mereka ke jalan yang lurus Quran Surat Al-Ma'idah Ayat 15-16 Nah disini sebutkan Ya ahlal kitabi Kodaja'akum Rasuluna Wahai ahli kitab Telah datang kepada kalian Rasul-rasul kami Telah datang kepada kalian Rasul kami Yubayinulakum Akan menjelaskan kepada kalian Kasiran mimma kuntum Yang akan menjelaskan Banyak hal kepada kalian Kasiran mimma kuntum Tukfuna minil kitabi Akan menerangkan Isi alkitab kalian Yang kalian sembunyikan Wa yawfu'an kasirin Dan akan pula Memaafkan yang banyak Kodaja'akum binallahi nurun Dan Allah telah menurunkan cahaya Alkitab disini ilmu ini Dinamakan dengan Nur cahaya Wa kitabun mubin Dan itu adalah kitab yang jelas Nantinya Allah itu akan tunjuki Dengannya orang-orang yang mengikuti Petunjuk kepada ridhonya Dan ditunjuki kepada jalan keselamatan Dan akan dikeluarkan dari kegelapan Menuju cahaya Dengan ilmu tadi Akan mengantarkan dia kepada jalan yang lurus Maka kalau ilmu itu sifatnya cahaya Maka orang yang berada dalam kegelapan Bisa keluar dari kegelapan tadi Dengan cahaya ilmu Kalau tidak ada cahaya ini Berarti masih tetap dalam keadaan gelap Masih tetap dalam keadaan jahiliyah Ingin keluar dari kegelapan ini Harus dengan apa? Ilmu Karena ilmu adalah cahaya Nah sekarang kita lihat Cerita semangat jaman old Versus jaman now Semangat gimana orang-orang dulu itu belajar Kita bandingkan dengan jaman sekarang 2019 Monggo dibaca Kita tahu Bagaimanakah keutamaan seseorang Menurut ilmu agama Sungguh begitu besar Dan tidak ada tandingannya Berjuang demi mendapatkan suatu hadis Lihat Ada yang berjuang Perjalanannya jauh Cuma ingin cari satu hadis Kita lihat Ada hadis Sokhik Yang sudah disebutkan sebelumnya Dan hadis tersebut disebutkan dalam Sunan Abi Daud Nomor 3641 Dan hadisnya Sakih dan Kasir bin Qais Dari Kasir bin Qais Ia berkata Aku pernah duduk bersama Abu Darda Di Masjid Damascus Lalu datang seorang pria Yang melantas berkata Wahai Abu Darda Aku sungguh datang dari kota Rasulullah SAW Madinah Nabawiyah Karena ada suatu khatif Yang telah sampai kepadaku Dimana engkau yang meriwayatkannya Dari Rasulullah SAW Aku datang untuk maksud Mendapatkan hadis tersebut Abu Darda lantas berkata Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan memudahkan baginya Di antara jalan menuju surga Hadis riwat Abu Daud Kalau disini katakan Sama dengan hadis tadi Namun ingat Hadis ini cuma didengar satu hadis saja Betul Orang ini datang dari Madinah kota Nabi SAW Menuju Damascus Dengan perjalanan yang serba terbatas waktu itu Bukan pakai pesawat Dengan keterbatasan waktu itu Cuma dengar apa Berapa ilmu Satu hadis Kalau zaman ini Enggak perlu kayak begini Paling dia bilang Sudahlah Kamu nanti kesana saja ya Nanti rekam Nanti saya dengar itu hadis tadi Cukup dengan rekam Kalau ini enggak Dia pokoknya mau dengar langsung Dari Abu Darda Dikarenakan Abu Darda Yang dengar langsung dari Nabi SAW Maka ilmunya Ingin dapat langsung Maka itulah beda Kalau kita duduk Di majelis ilmu Jalannya dihitung Perjalanannya Susahnya juga Yang dikorbankan Juga dihitung Masih dalam perhitungan semua loh Duduknya juga lama Juga dihitung Ada yang sudah Enggak kuat lagi Duduk selonjoran Dihitung lagi pahalanya Ada yang akhirnya Sempit-sempitan Akhirnya Karena sesak Dalam ruangan AC Yang sudah nyala Enggak cukup juga Untuk mengatasi Oksigen yang ada di dalam Jadi kerasa panas ketika Dalam ruangan Dihitung semuanya Beda Kalau kita Cuma dengar ilmu Secara online Apa? Zaman kita lewat apa saja coba? Youtube Youtube Apa lagi? Instagram 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 berarti 59 detik Dipotong-potong Whatsapp Belum lagi dapat Hoks-hoks Di Whatsapp Ini sebatas ini Saya coba lihat Kapan kita Mau ada pengorbanan Pengorbanannya Cuma karena Pengorbanan paket saja Paket internetnya Dikorbanin Namun tidak Pengorbanan jalan Kadang juga Lewat HP itu Terganggu Ada notification masuk Dia gak nonton live-nya Namun malah baca WA-nya Nyantai-nyantai Dia kopi Disini kita belum kopi Coba lihat Dia bisa macam-macam kan Dari live itu Dia buat apa Asik gitu Kita cuma nongkrong Gini aja dengar Gini Aduh Belum ada kopi Yang saya minum Jadi rumah sudah Dengar seperti itu Nyantai sekali Mana pengorbanan Lewat ini Dalam acilis Maka dia berkorban tadi Jauh-jauh Cuma dengar apa Satu hadis Harusnya kan Sudah berantai Itu tadi hadisnya ya Cukup dia lihat Dengar dari mungkin Ada orang ke 10 Dia dengar Dia gak mau Saya pokoknya Mau cari Abu Darda Abu Darda dimana Ada di Damascus Pas ketemu Abu Darda Di mesjid Lagi nongkrong Dengan murid-muridnya Lantas dia Minta pada Abu Darda Saya cuma dengar Hadis darimu saja Saya gak mau dari orang lain Saya mau dengar langsung Perjuangan Cuma dapat Satu Hadis Mungkin gak Zaman sekarang ini Kayak begini Mimpi Sulit untuk dipraktekkan Zaman sekarang ini Cuma cari satu Hadis Saya suruh bapak-bapak Sama ibu ke Gunung Kidul Saya gak mau kok Belum Iya kan Ayo ngaji ke Gunung Kidul aja Saya gak usah Kejatiwaringin lagi Ngaji ke Gunung Kidul Wah Ustadz kami capek Wah perjalanan jauh Kami sibuk sekali Cuma bisanya weekend saja Banyak alasan Itu aja Masih satu pulau Perjalanannya mudah Sudah lewat tol lagi Kalau ke Jogja Iya kan Iya Perjalanan cuma berapa jam saja 12 jam paling lama Sampai ke Gunung Kidul Coba lihat Oh alasannya mesti banyak-banyak Waduh Ustadz saya ini Banyak kesibukan Nanti orderan saya bagaimana Wah Mereka mikir Panjang Perjuangannya kurang Zaman sekarang Coba lihat satu kisah lagi Langsung alaman berikutnya Contoh perjuangan Ibnu Jarir At-Tobari Contoh perjuangan Ibnu Jarir At-Tobari Para ulama membutikan bahwa Mereka punya semangat tinggi Dalam meraih ilmu agama Sampai waktunya habis Untuk hal itu Al-Khatib Al-Bagdad Rahimahumullah Dalam kitab Tarihnya berkata Kitab Tarihnya berkata Kitab Tarihnya berkata Aku pernah mendengar Ali bin Ubaidillah Bin Abdul Ghafar Al-Ugawi Lebih terkenal dengan sebutan Asam Samani Ia menceritakan bahwa Muhammad bin Jarir At-Tobari Pernah menetap Selama 40 tahun Dan menulis setiap harinya 40 halaman Coba lihat Berapa? 40 tahun Setiap harinya menulis berapa? 40 halaman Kita balas berapa WA? Kalau kita kan balas WA-nya kan? Kalau balas WA Itu panjang sekali Apalagi kalau sudah Masalah debat-debat itu Wah bukan saya gak terima Ini gak terima Balas lagi Balas lagi Balas lagi Ini 40 tahun tiap harinya nulis Berapa halaman? Betul 40 halaman Nulis Bukan copy paste Nulis Bukan lihat Apa gitu Dia salin Ini bukan nyali Nulis dia Bukan copy paste Bukan copy paste Kalau zaman kita kan sudah Ada di google Dia cari Tinggal ini aja Ini kalimat ini tak potok Masukkan Ini gak nulis Ini murni Yang semangat Bukan hanya nulis saja Belajar juga Dia itu pernah bacakan Kitab Soe Ibu Kori Di hadapan gurunya Itu 3 kali majelis Berapa majelis? 3 kali majelis Soe Ibu Kori itu Kalau tidak salah Ada 5 ribuan hadis 5 ribuan hadis 3 kali majelis diselesaikan 3 majelisnya itu Kapan waktunya? Majelis pertama Dari maghrib Sampai subuh Maghrib sampai? Subuh Ini gak ada waktu ngopi Ini gak ada Ini belajar Terus yang kedua Majelis kedua Maghrib sampai subuh lagi Terus majelis ketiga Karena kitabnya belum selesai Dia bilang gurunya Kita mulai dari waktu 2 Waktu 2 Waktu 2 mulai dari jam berapa? 6 lah 6 Jam 8 Waktu syuruk jam 6 lah Waktu syuruk Waktu syuruk Itu mulai 15 menit Setelah matahari terbit Matahari terbit Di Jakarta jam berapa? 5 45 5.50 Nah tambah 15 menit Terulah jam 6 ya Jam 6 itu sudah Waktu syuruk Dan itu waktu 2 Di awal waktu 6 itu sudah boleh Solat duha Nanti beda lagi Kalau mundur lagi Ke barat lagi Ke Aceh sana Waktunya beda lagi 15 menit setelah matahari terbit Di daerah masing-masing Nah dia mulai dari waktu duha Tadi sekitar jam itu Lanjut sampai Waktu maghrib Maghrib belum selesai Lanjut lagi Sampai subuh Besok paginya Berapa majelis? Tiga Berani enggak Saya tantang kayak begini? Berani enggak? Aduh Nanti warung saya bagaimana? Toko saya bagaimana? Anak saya makan bagaimana? Banyak mikir kita kan? Coba lihat Al-Khotib Al-Fagdadi Tiga kali majelis Terampungkan kitab Sohaibu Qari Yang dalamnya ada berapa hadis tadi? Lima Lima ribuan hadis Baca di depan gurunya Jadi kalau model yang dulu Parolamanya dia baca kitab ini Gurunya nyimak Salah dibetulin Yang tadi kata Kayak Imam Ibn Jauh Yang saya sebut 80 tahun tadi loh Dia baca depan gurunya Bisa jadi gurunya itu lebih muda Namun guru ini punya ilmu yang lebih tinggi Dia baca itu depan gurunya Nyimak gitu Yang salah dibetulin Namanya membacakan depan guru Nah terus dibawahnya lagi Dan telah sampai kisah Dan telah sampai kisah Kepadaku dari Abu Hamid Ahmad bin Abi Tohir Al-Faqih Al-Isfaro ini Ia berkata Seandainya seseorang bersafar ke Cina Lantas ia menemukan kitab tafsir Karya Ibn Jarir Maka ia akan temukan Tidak begitu banyak dari kenyataan Atau beliau mengucapkan Perkataan semakna dengan itu Nah lihat Seandainya seorang bersafar ke Cina Lantas ia menemukan kitab tafsir Karya Ibn Jarir Maka ia akan temukan Tidak begitu banyak Karena baru dapat sebagian Saya dari kitab tafsir yang ada Sekarang kita lihat Kisahnya dibawahnya lagi Al-Qadi Al-Qadi Abu Abdillah Muhammad Ia berkata Bahwa Ali bin Ahmad As-Sonak Ubaidillah Bin Ahmad As-Samsar Dan ayahku berkata Bahwa Abu Ja'far At-Tobari Pernah berkata Pada murid-muridnya Apakah kalian punya semangat Untuk menulis tafsir Al-Quran Berapa lembar yang mau ditulis Tanya murid-muridnya Jawab At-Tobari 30 ribu lembar Nah lihat Sebentar Di atas tadi itu Yang tulis setiap hari 40 halaman itu Muhammad bin Jarir At-Tobari Yang bawah kisahnya itu Al-Khutib Al-Baghdadi Jadi kisahnya berbeda Dengan Al-Khutib Al-Baghdadi tadi Nah terus Ini ditantang nulis Kitab tafsir Muridnya tanya dulu Berapa lembar yang akan ditulis Kalau tadi kan mampu tulis Setiap hari berapa 40 halaman Kalau disini Ditantang 30 ribu Berarti tarulah satu hari itu 30 Berarti seribu Hari Seribu hari berarti berapa tahun Tiga tahun Itu kalau gak pakai waktu istirahat Gak pakai waktu untuk jalan-jalan Gak pakai ini Cuma nulis Saya terus setiap hari Iya kan 30 ribu lembar Bagaimana jawaban muridnya Lihat Mereka malah menjawab Menulis seperti itu Malah menghabiskan umur kami Akhirnya kitab tersebut selesai Dan lebih ringkas Lebih diringkas Yang akhirnya menjadi sekitar Tiga ribu lembar Nah tiga ribu lembaran Tiga ribu lembaran Berarti Kurang berapa itu Jadi tiga puluh ribu Turun jadi Tiga ribu Potong berapa persen itu Sembilan Potongnya banyak sekali kan Tinggal tiga ribu Padahal keinginan Ibnu Jarir At-Tabari berapa Tiga puluh ribu Tadi dia katakan Mereka malah menjawab Hadha mimma tafnal a'mar Kami tulis tiga puluh ribu lembar itu Waktu kami habis Untuk nulis saja Berarti tiga tahun tadi Kurang lebih kalau satu hari Dapat tiga puluh halaman ya Waktu kami cuma habis Terus untuk itu saja Kalau bahasa kita sekarang Kapan waktu untuk traveling Kapan waktu untuk riding Kapan waktu untuk naik gunung Kapan waktu untuk futsal Kapan waktu untuk Ibu-ibu shopping Sudah gak bisa kan Terus sibuk dengan itu Itu pun sudah di diskon jadi apa? Jadi tiga ribu lembar Lanjut lagi At-Tabari berkata lagi At-Tabari berkata lagi Pada murid-muridnya Apakah kalian punya semangat Untuk menulis kitab Tarikh atau sejarah Alam semesta Mulai dari Adam hingga saat ini Berapa lembar yang mau ditulis Tanya murid-muridnya At-Tabari menyebut Sebagaimana kitab tafsir tadi Lalu mereka pun menjawab Semisal itu Lantas Ibn-Jarir At-Tabari berkata Innalillah Semangat ambisi manusia saat ini Telah mati Nah ketika ditatang lagi Kalau tadi tulis kitab tafsir Ini tulis kitab sejarah Kitab sejarahnya dari kapan? Dari penciptaan alam semesta Kitab tadi sejarah alam semesta Dari alam semesta ada Sampai Adam hingga saat ini Hingga zamannya Ibn-Jarir At-Tabari Muridnya tanya lagi Berapa lembar yang nanti akan ditulis Jawabnya juga sama tadi Berapa? Tiga puluh ribu lembar Maka murid-muridnya nyerah lagi Hadamim Matafnil A'mar Wai guruku Waktu kami nanti habis Untuk itu saja Kapan waktu kami untuk jalan-jalan? Maka ketika itu Ibn-Jarir At-Tabari katakan apa? Innalillah Matatil Himam Ambisi Semangat tinggi Orang-orang saat ini Saat ini kapan? Zamannya itu Bukan 2019 ya Zamannya itu dulu Di zaman Ibn-Jarir At-Tabari Di zamannya beliau Itu sampai dikatakan gitu Ambisi Semangat tinggi Sudah punah Sudah habis Sudah gak ada lagi Kalau Ibn-Jarir At-Tabari itu di 2019 Dilihat dia job kayak bagaimana ya sekarang ini ya Ya Dia job kayak bagaimana coba? Sekarang ilmu Ini buku itu Orang sudah malas baca Senangnya apa tadi? Instagram Instagram cuma Cuma satu kotak ya kan? Sudah dapat pesan Iya kan? Kalau enggak lewat WA Sudah dapat itu Sudah malas itu Beli-beli buku itu Sudah malas sekarang Zaman sekarang ini Beberapa majalah Islam itu jadi Collapse kok Dulu padahal itu Dia Pelahannya itu berapa Sekarang sudah pada tutup Itu berapa majalah Karena orang cuma cari Google aja Sudah dapat Iya kan? Padahal yang lebih awet itu Ya kalau punya buku Kalau ilmu cuma ada di internet saja Hilang gitu saja Ilmu yang awet itu Kalau ada dalam buku Enggak bisa dihilangkan ini Bukan pada PDF PDF juga sudah download-download Enggak baca-baca juga Cuma bahwa ada yang kasih PDF-PDF gratis Cuma sekarang Ada kan? Ada Sudah baca semua belum? Enggak Cuma saya Ustaz saya punya koleksi yang banyak ini Masya Allah Banyak sekali sudah baca semua Belum juga Karena sudah dikasih fasilitas gratis Di Androidnya Fasilitas mudah sekali Sangat mudah Kalau buku itu Manfaatnya Buku itu dibandingkan dengan PDF Kalau PDF Itu memori hilangnya Sudah hilang semua kan? Buku masih ada Masih kita bisa pajang Simpan itu Suatu waktu bisa buka Gak pusing dengan mata Nanti kena radiasi juga Baca langsung Ada fungsinya Nama sekarang Kalau dikasih buku-buku tebal Aduh Tebal sekali bukunya Kapan selesainya? Ustaznya coba suruh kaji buku-buku tebal Coba Ustaz Ngaji buku-buku kecil aja lah Biar cepat selesai Sekarang saya gak tulis buku-buku tebal-tebal lagi Tebal cuma berapa aja Sudah digabung-gabungkan gitu Kalau mau nulis ya buku-buku kecil Yang buku tebal saya cari yang ini Singkat-singkatnya Jadikan buku kecil lagi Sampai ingin menyesuaikan coba Dengan kemalasan orang-orang saat ini Udah bingung gimana lagi Masih tebal gak mau baca-baca Sudah dikasih tipis aja lah Ada buku-buku saku sekarang Kayak buku zikir pagi petang ini Sekarang saya buat yang kecil-kecil kayak gitu Untuk memudahkan saja Namun paling senang itu Kalau orang-orang ya buku ya Mau praktek langsung Artinya buku zikir, buku doa gitu Padahal itu cuma amalan saja Ilmu pokoknya di buku-buku kayak begini Itu ilmu pokok Itu yang dipelajari Nah, jadi disini tadi ingin tunjukkan Zaman dulu dan zaman sekarang Sudah jauh berbeda semangatnya Sudah jauh kan? Sudah jauh berbeda Sekarang kita cuma mau yang serba gampang Praktis Sekarang diubah harusnya Semangat membaca harus dimunculkan lagi Gitu juga orang tua ngajarkan pada anak juga semangat baca Walaupun mungkin tanamkan dulu beberapa buku yang mereka suka Yang penting punya semangat baca dulu Karena anak sekarang ya Kebanyakan buka apa coba anak sekarang? Pak, buka apa pak? Buka apa anak-anak? Youtube Siapa yang kasih Youtubenya itu? Orang tuanya Orang tua kasih kayak gitu Ubah itu Kurangi itu Beli buku Kadang mungkin dia beli Ya Komik-komik gitu Namun ada sisi positifnya ketika itu dia bangun semangat baca Dia dengan senang baca sesuatu Daripada dia asik dengan Youtube Dia buka lagi Yang bagian video lainnya lagi Buka lagi video lainnya lagi Buka lagi video lainnya lagi Gak pernah pesan-pesan ketagihan Terus kurang si buku dia berhenti Dia baca Terus punya semangat baca disitu Kurang zaman ini Mau suruh baca Sulit Padahal kalau menulis itu asalnya dari baca dulu Gak bisa orang nulis gitu Itu hayal sehingga gak bisa Mau nulis ilmiah yuk dari baca dulu Referensi literatur dia punya Itu baru dia bisa nulis Jadi kumpul-kumpulan dari referensinya Literaturnya yang dia punya Baru tadi dia buat tulisan Nah bagian ini untuk jelaskan Semangatnya orang zaman dulu Dengan zaman sekarang Maka tugas kita Lebih semangat lagi Untuk nimba ilmu agama Dan insyaallah Berhenti sampai tadi Pembahasan itu Nanti akan dilanjutkan lagi Buku ini Berikutnya masih ada semangat-semangat lagi Belajar Sampai nanti ada Pembelajaran tentang Adab-adab Wallahuaklam Biswa Monggo bisa bertanya Nanti bisa lewat Secari kertas Ini Ini Bisa langsung sih Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Assalamualaikum warahmat Air wudhu Dalam kubur, keluar kepada kawak Di dalam yang sejikap kuburan Kita ditatakan semakin kuru lama Dan itu ada ikan darun kepada kawak Kenapa kita keluar dari dalam kubur Itu katanya dalam keadaan gelap, hitam dan lain-lain Dalam keadaan haus Tapi nanti kita akan diberi air Yang beri air itu Biar tahu orang muslim, orang islam Kalau ada sinar dari air kudusan Dari hidungnya, dari Kabut, dari mata dan lain sebagainya Jadi sinar air punya pelan yang penting Air wudhu, bahkan Ustaz mengetahkan Kudus itu jangan putar Nanti itu menjadi kisi-kisi air yang dilindungi Kudusnya air Tapi ada Ustaz lain dalam kuburan yang mengetahkan Air itu yang akan mengetahkan Bisa nanti selamat di dalam kubur Yang benar yang mengetahkan Yang bertahan Yang kedua, orang Jawa itu Mengetahkan Bendungan air itu namanya batuk Apakah kata wasa Bahasa Jawa itu diambil dari sini Kata wudhu Tanya sama tiang Jawa Ya Kalau yang pertama tadi Air juga penting Untuk benarnya wudhu Makanya di dalam kitab-kitab Para ulama, kalau bahas kitab fikir Sebelum membahas tata cara wudhu Air dikaji lebih dulu Menunjukkan Menunjukkan pentingnya air tadi Maka nanti ada Ulama yang bagi Ada air yang suci dan mensucikan Ada air yang suci dan tidak mensucikan Ada air musta'mal Ada sampai ada air nacis Air ini kenapa dibahas dulu Air dipakai untuk wudhu Maka sebelum wudhu itu ada Syarat-syarat wudhu juga dipenuhi Syaratnya apa untuk wudhu tadi Airnya harus suci Maka kalau Dikatakan air tidak penting Tidak benar Dan wudhu Itu nantinya pada hari kiamat Bagi orang muslim Itu jadi tanda dia dikenal Oleh Nabi SAW Makin sering dia Berwudhu Artinya air itu kena Anggota wudhunya Makin akan bercahaya pada hari kiamat Maka ketika Abu Hurairah itu Diterangkan tentang hadis Bekas air wudhu Dia katakan Dengan istilah Nabi SAW itu katakan Guran muhacilina min asharil wudhu Nanti muka Tangan dan kaki itu Bercahaya pada hari kiamat Karena bekas wudhu Akhirnya penting Karena ini nanti akan bercahaya pada hari kiamat Dan tidak sah Kalau orang berwudhu Tidak pakai air Tidak sah Itu jadi tayamum istilahnya Tayamum sudah beda lagi Tayamum ada Kalau tidak ada air Atau sulit menggunakan air Falam tajidu ma'an Fatayamamu so'idan to'yiba Al-Maidah ayat 6 Jika tidak dapat air Bertayamumlah dengan So'id Tanah Debu Yang suci Ketika tidak ada air Maka kalau ada yang katakan Wudhu Tidak apa-apa tidak perhatikan air Wah gimana Wudhu saja harus pakai air Air harus diperhatikan untuk air yang suci Kalau tidak ada air Baru beralih tayamum Bukan dinamakan wudhu lagi Dan tayamum pengganti Dari wudhu Juga sekaligus pengganti Dari mandi Ketika tidak ada air Wallahuaklam Ustaz ada yang Ada yang bilang Ustaz adab apa yang harus dipelajari dulu Sebelum ilmu Nanti pelan-pelan insya Allah kita bahas dalam buku ini Nanti disebutkan beberapa adab diantaranya Adab di majelis Adab terhadap guru Ini ada beberapa poin penting Kadang adab-adab ini kita tidak perhatikan Contoh misalnya mau bertanya Dia bertanya Bukan ingin dapat ilmu Namun ingin menguji Ini guru saya ini bisa apa enggak ya ini Ini ngetes gurunya Tanya benar-benar cari ilmu Atau enggak mungkin ada yang bertanya Karena ingin yang lainnya dapat ilmu juga boleh Namun ada yang bertanya Kadang ngetes gurunya Itu adab Adab bertanya Ya pentingkan itu Saya mau cari ilmu ini Niatnya diluruskan Maka nanti belajarin jadi benar Adabnya ini yang perlu diperbaiki Wallahuaklam Ustaz bolehkah kita menerima traktiran makan Atau menerima Pemberian dari orang yang pendapatannya dari hasil riba Kalau Kita diberi saja Kaedahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Husaymin Kalau Orang yang bekerja Dengan penghasilan riba tadi Uangnya haram untuk dirinya Enggak boleh Dia pakai pribadi Dia enggak boleh Namun ketika Uang ini Berpindah tangan pada yang lainnya Dengan cara yang halal Maka yang memperoleh ini Jadi halal untuknya Yang beri tadi tetap haram untuknya Berubah jadi halal untuknya Misalnya Dia pekerjaannya kayak gitu Datang ke warung Beli sesuatu Pemilik warung dapatkan uang darinya Kan dari proses jual beli Dari proses yang halal Berarti uang itu halal bagi pemilik warung Karena dia beli barangnya Enggak pakai status haram lagi bagi dia Berbeda Hukumnya jadi berubah Hukumnya jadi berubah Tidak lagi jadi statusnya haram Namun bagi dia yang belanja ini Yang punya pekerjaan ini Tetap haram bagi dirinya Ilmu apa yang harus diutamakan bagi yang pemula Selain akidat, tauit, dan ibadah Pelajari ilmu-ilmu ini dulu Dalami baik-baik Mau tambah lagi Yang penting lagi Ilmu Tentang adab Dan akhlak Ya Adab dan akhlak Ini juga pengkajiannya kurang Kadang anak Sudah ngaji Terhadap orang tua Bicaranya kasar Anak yang sudah ngaji Kadang pulang-pulang ke rumah Vonis-vonis orang tuanya Ada yang sudah ngaji Neror orang tuanya ketika pulang ke rumah Dilihat ini amalan tidak sesuai dengan tuntunan Ya Dikatakan Pak itu amalan itu dola la finar itu Langsung keras Enggak boleh Ada adab Akhlak Gimana timingnya bicara pada orang tua Itu cuma ada pada pembahasan adab dan akhlak saja Itu butuh dipelajari lagi Saat penjelasan soal janin yang berusia 120 hari ke atas Sudah berbentuk manusia dan menangis sebelum wafat Maka dia dapat hak waris selain akidah Selain akikoh Jika baik tersebut sudah wafat Hak waris seperti apa yang diberikan Padahal yang bersangkutan sudah wafat Ini hak miras Bukan hak waris ini yang dia kita bahas tadi Maksudnya Dia kalau hidup berarti Kalau masih sempat itu untuk ini Berarti dia masih dapat jatah waris Namun kalau dia sudah meninggal dunia sudah berarti Selesai Penjelasan tadi saya cuma terjemahin saja Apa yang dimaksud dengan fatwa alasnya ad daimah Penjelasan lengkapnya nanti insya Allah saya akan rinci Di tulisan saya di rumah saya.com Saya ada tulisan baru tentang itu Bagaimana jika seorang suami Sering mendatangi kajian-kajian sunnah Akan tapi sikapnya cuek Terhadap kewajiban nafkah batin istri Apakah boleh jika istri bersikap yang sama juga Cuek enggak dibalas dengan cuek juga Selesai enggak masalah kalau kayak begini Selesai enggak Cemberutnya suami enggak dibalas dengan istri cemberut juga Yang paling bagus dibalas dengan apa Sikap muhsin Muhsin itu apa Yang jelek dibalas baik Yang jelek dibalas baik Pahalanya lebih besar Dibandingkan dengan kita balas kejelekan dengan kejelekan pula Itu cuma muktasit Cuma membalas dengan yang seimbang saja Dia penuhi memang Balas dengan seimbang Dia enggak dosa Namun kalau sampai berlebihan jadi zolim ketika itu Apa yang sebaiknya harus dilakukan Dipelajari oleh seorang pemula Untuk menuntut ilmu syari'i Belajar lebih sistematik Ada pelajaran yang berurutan Pelajari itu secara lebih mendalam secara berurutan Kaji pelan-pelan Maka bisa gali ilmu-ilmu itu juga dengan pelan-pelan dia itu terima Jangan mengambil ilmu itu Ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini, ngambil sini Semuanya tidak sistematik Pelajari secara berurutan itu lebih bagus Misalnya tadi kita pelajari sholat Dasar dulu Saya pahami dulu rukun sholat Pelan-pelan nanti ada sunnah dipelajari lagi Pelengkap sholatnya dipelajari lagi Hal yang kaitan dengan sholat Semuanya seperti itu Pelajari secara bertahap Jangan cuma asal ikut satu kajian Kajian enggak ada sistematikanya enggak ada Rugi nanti ketika duduk dalam majelis semacam itu Saya sering merasa malu Karena teman-teman saya sudah mengatamkan Al-Quran 2-3 kali dalam 3 bulan Sedangkan saya satu kali pun belum Saya tidak bisa membaca Al-Quran dengan cepat Dan ini yang sering membuat saya futur Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Perbaiki cara membaca Al-Quran Langsung kepada seorang guru Tadi Ustaz bilang kalau belajar ilmu dasar harus berdasarkan teori Jangan tanya dalil dulu Apakah tidak akan terkena syubhad Kan baru berdasar pemula Kalau sekarang sudah dewasa sudah bisa pahami dalil Boleh Kalau tadi saya bilang pemula itu apa SD Usia sekolah dasar Apa tujuannya pelajari dalil coba sekolah dasar? Dia pelajari dalil untuk apa? Belum Belum saatnya dia pelajari dalil Belum matang dia Belum bisa memahami Kalau dia hafal saja bisa Memahami belum bisa Maka teori dulu Namun kalau sudah dewasa Pelajari tadi teori plus dalil tidak masalah Namun tadi Metode untuk belajar seperti itu Pelajari global dulu Teorinya sudah pahami Baru terjun pada dalil Bukan dalil dulu kemudian simpulkan teori Tidak seperti itu Kalau belajar fikir Belajar fikir itu Ulama manapun Mazhab manapun Itu pelajari teori dulu Pahami mentah-mentah teori ini Sudah pahami itu Rukun Udhu ada 6 Sudah Baru kamu telusuri itu dalil-dalilnya mana Begitu kalau belajar Mempelajari syubhad belakangan Syubhad itu ada kalau ini dalil dulu sudah pahami Namun teori dulu asalnya Itu tori kok Cara belajar seperti itu Gak terburu-buru belajar Saya seorang dosen komunikasi umas Apakah ilmu yang saya ajarkan kepada mahasiswa yang saya selama ini Termasuk ilmu yang membawa kebaikan Mengingat ilmu ini terkadang Perbenturan dengan ilmu dan sosial yang memiliki ruh filsafat Asalkan bisa mengkonter dengan Pemahaman akidah yang baik Ya Teori filsafatnya Tadi coba lebih ditekan lagi Artinya tidak mengagung-agungkan filsafat Apalagi untuk mengahami algama gak bisa Apalagi memahami nama dan sifat Allah tidak bisa Memahami nama dan sifat Allah semuanya serba manut pada dalil Memahami ibadah semuanya serba manut pada dalil Logika-logikaan tidak bisa disini Tempatnya bukan itu Tempatnya bukan itu Justru kalau mau buat sebaliknya Dia dalam filsafat baik Namun dia pakai ini untuk mengkonter orang-orang filsafat yang nyeleneh dalam bicara Yang nolak Tuhan Yang nolak beribadah pada Allah Seperti Ibn Taimiyah Ibn Taimiyah itu pelajari filsafat juga Namun untuk mengkonter orang-orang yang selalu berargumen dengan ilmu filsafatnya Bukan dukung filsafat Namun dia berargumen dengan logika yang sama dengan mereka juga Ustadz bagaimana supaya amalan yang semakin banyak dan sulit diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kalau amalannya banyak mungkin yang tidak diterima disini adalah ketika jauh dari tuntunan Namun kalau amalan tersebut berserkan tuntunan Walaupun banyak tetap diterima Ustadz bagaimana cara yang tepat menasihati suami yang enggan untuk datang ke kajian secara langsung Beliau lebih memilih untuk ilmu lewat media sosial saja Salah satu alasannya capek Dan tidak ada waktu kalau pergi-pergi Bareng dengan istri ngajak baik-baik Ngajak lemah lembut Mungkin kadang bukan tujuannya ke ngaji yang utamanya gitu Bilang aja kita habis ini mau belanja namun saya mau ngaji dulu Bila ini kita mau jalan-jalan namun mau ngaji dulu baru nanti kita pergi jalan-jalan Bisa seperti itu strateginya dulu Dia sudah kasihkan nanti dengan ngaji baru nanti tujuannya ngaji murni Bisa Bagaimana cara agar ilmu yang kita pelajari menjadi berkah Terkadang ada penelitian ilmu namun tidak beradab dan berakhlak Tanda ilmunya tidak bermanfaat Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Beradab dan berakhlak juga Maka dalam ini baik-baik kalau ada pelajaran adab, pelajaran akhlak juga Pelajari itu dengan baik Tahu cara sopan berbicara pada orang itu gimana Tegur sapa itu seperti apa Senyum itu bagaimana Supel pada orang itu seperti apa Yang tidak diam saja untuk mementingkan dirinya saja Tanda kalau ilmunya bermanfaat Dia bisa bergaul dengan siapapun dan Bisa tularkan ilmu pada siapapun Dengan dia pintar untuk berbicara saja Dilihat ada orang nakal di situ bisa dia tegur Sapa baik-baik Tidak terlalu kaku pada orang Niat ada orang yang butuh untuk dia dawai Keluarganya juga lebih-lebih Tunjukkan akhlak yang baik terlebih dahulu Insya Allah dakwa akar muda lebih diterima Bagaimana hukumnya wanita yang mens Tidak berhenti-berhenti lebih dari dua minggu Itu mungkin karena efek samping dari memakai alat kontrasepsi spiral Kalau Dilihat nanti dari tiga cara Tiga urutan ini Yang pertama kalau kebiasaan haidnya itu sudah punya Siklusnya berulang terus rutin setiap bulannya Maka dipakai aturan siklus ini Di luar siklus ini berarti Bukan darah haid Namun darah istihadah Yang kedua kalau siklus rutin tidak punya Maka nanti dia lihat dari warna darah Wanita paham mana warna darah haid Dan mana yang bukan Kalau dia dapat itu warna darah haid berarti tidak Sholat tidak puasa Walaupun nantinya lebih daripada satu minggu Yang penting kalau jelas itu darah haid Yang ketiga jika Warna darah tidak tahu Siklus tidak punya warna darah juga tidak tahu Maka dia lihat kalau keluar darah Kebiasaan wanita sekitarnya itu berapa hari Maka dia pakai patokan misalnya Kebiasanya satu minggu pas tujuh hari Maka lebih daripada tujuh hari Dihukumi istihadah dihukumi darah kotor Bukan lagi darah haid Wallahu'alam Anak insyaallah akan segera menikah anak seorang ahwah Tapi tidak mendapatkan izin dari kedua kakak calon suami Tidak mendapat izin dari kedua kakak calon suami Dikarenakan saya itu bercadar Dan calon suami mulai aktif menuntut ilmu syari'i Serta sudah berubah dari penampilan Oleh karenanya kedua kakak beliau tidak menyetujuinya Bagaimana cara menjelaskan kepada kedua kakak beliau bahwa adiknya tidak salah atau belajar menuntut ilmu Apakah kami harus membatalkan rencana kami karena kami ingin menikah untuk menjaga diri Penuhi itu kalau Ini kenapa ditanyakan kakak Padahal ini cuma orang tua saja yang memudahkan ini Kalau masih ada orang tua Berarti orang tua yang dilobi Kakak tidak pandang disini Kalau orang tua sudah bilang iya, iya Berarti lolos dia Kalau orang tua bilang enggak ada pertimbangan-pertimbangan tinggal pertimbangan orang tua yang nanti ditimbang baik-baik Apakah bayi yang baru lahir dan meninggal tetap harus diakikoi Yang baru lahir lalu meninggal Kalau tadi Ini bayinya sudah lahir terus meninggal Berarti hukum seputar bayi tetap berlaku Diberi nama diakikoi Kemudian Dia nantinya Kena hukum tadi terkait dengan masalah waris Misalnya dia lahir terus Seharusnya dapat jatah waris Maka dia bisa wariskan lagi pada yang lainnya Itu tadi yang dimaksudkan dengan pembahasan sebelumnya Terus Bisa juga disini kaitannya dengan Di Urusan jenazah Mengafaninya Memandikan Mengafani Menyolatkan dan menguburkannya Semuanya kenal Jika sudah tahu ilmunya Tapi belum mampu melakukannya Walaupun hanya satu kali Apakah kita berdosa seperti Haji Umrah dan yang lain Haji Umrah kaitannya dengan kewajiban ini Dikaitkan dengan kemampuan Kalau dia mampu Kok tidak Haji Tidak Umrah Dosa Padahal dia sudah tahu ilmunya Ilmu tadi tujuannya Dia pelajari Dia amalkan Lihat kemampuan Kalau mampu kok tidak Haji Tidak Umrah Ya padahal dia punya kemampuan Perlebih Bahkan dia bisa punya kemampuan Berangkat segera Maka Maka punya kewajiban Kalau dia tidak Lakukan berarti dosa Jika kita bagi waris Tapi tidak pakai ilmu waris Dan semua saling rida Apakah tetap berdosa Kalau paham hukum Maka berarti dia melakukan suatu ketidakadilan Tidak adil Berarti zolim Karena ada yang harusnya dapat dua jata Cuma dikasih satu jata saja Laki-laki dan perempuan Kalau ini anak Status untuk anak misalnya Anak yang diberi Laki-laki dan perempuan Laki-laki dapat dua kali Jata dari perempuan Kalau cuma dibagi rata saja Berarti laki-laki tidak dapat sesuai dengan haknya Berarti tidak adil Alias zolim Konsekuensinya seperti itu Untuk darah haid Batasnya sampai beberapa hari Karena hari kelima bersih Setelah seharian menunggu bersih Saya mandi dan salat Tapi sore atau malamnya keluar lagi flag Setelah itu bersih Bagaimana baiknya apakah harus menunggu sampai tujuh hari Hukumnya seperti apa yang kami Supaya kami tidak berdosa Kalau sudah punya kebiasaan tujuh hari Berarti nunggu sampai tujuh hari Ya nunggu sampai tujuh hari tadi Kalau sudah punya kebiasaan Siklusnya berulang Siklus dianggap berulang itu berapa kali? Tiga kali kata para ulama Siklus yang sama Nanti tiap tanggal ini keluar lagi Tiap tanggal ini keluar lagi Berulang sampai tiga kali Namanya sudah punya siklus rutin Nah siklus rutin ini jadi patokan Kalau siklus rutin tidak punya Baru nanti lihat dari warna darah Kalau warna darah disini menunjukkan haid Berhenti pas lima hari Berarti langsung ketika itu mandi salat Tiga hari kemudian keluar lagi Berarti berhenti salat lagi Gampangnya kayak gitu Karena dia tidak punya siklus rutin Adanya darah dia berarti tidak salat Darah berhenti Mandi kemudian salat lagi Di perlakuannya berbeda seperti itu Allah Allah Anda sudah bekerja ingin menikah Namun masih belum punya calon Ya cari Ingin mulai ta'aruf Namun belum ada link atau jalannya Atau belum punya kenalan dekat dengan ustad-ustad Bagaimana sebaiknya ustad Cari co ada Misalnya punya teman yang sudah menikah Tanya aja sama dia Pak tolonglah saya dibantu carikan jodoh Nanti dia bilang sama istrinya Istrinya sama tau punya teman juga gitu Makanya bangun komunikasi dengan orang lain Gak cuek saya dalam majelis gitu Cari Wah nikahnya ini sudah menikah ini Pura-pura dekat dia itu Disogok apa gitu dulu lah Sama tau dari dia jalan pembuka nantinya Buka jalan kayak gitu Atau enggak bisa memanfaatkan ya Ada beberapa yang buka biro jodoh untuk bantu Bagaimana mengenai info biro jodoh yang di Adakan rumah iso Wow jodohnya situ juga Lagi di close dulu karena lagi perbaikan sistem Insya Allah nanti ditunggu aja pengumatnya di Instagram Biasanya nanti akan diumumkan Saya mau bertanya ustad manakah yang lebih utama Adab dulu atau ilmu dahulu Adab berbarengan dengan ilmu Maka nanti dia dapat ilmu baik Dapat adab juga ketika itu Bagaimana hukum muslimah sholat menggunakan gamis dan kos kaki Tapi kos kakinya masih kelihatan Baiknya ibu-ibu sholat Kalau pakai gamis Gamisnya tutupi sampai kaki Kalau cuma pakai patokan kos kaki saja Kos kaki belum menutupi aurat Karena masih membentuk lokuk tubuh Sehingga kalau gamisnya itu masih di atas misalnya mata kaki Maka cari lagi kain atau Mungkin bagian bawah Pakai itu untuk sholat Itu solusinya Dikarenakan aurat wanita yang mesti ditutup itu seluruh tubuhnya ketika sholat Kecuali wajah dan telapak tangan Berarti kaki wajib ditutup Ini pendapat paling kuat dalam hal ini Anak saya meninggal 17 jam setelah hari Setelah lahir Apakah perlu diakikoi? Perlu diberi nama dan perlu diakikoi seperti tadi saya sebutkan Jika istri sudah berkorban demi suaminya Tapi suami tetap melanjutkan hubungan dengan wanita lain Dengan dali menjaga silaturahim Wanita lain kok silaturahim Bagaimana seharusnya sikap istrinya Apakah pengorbanan istrinya sia-sia Suaminya dosa disini Masa jalin hubungan silaturahim dengan wanita lain lagi Enggak punya hubungan apa Selingkuh namanya Enggak boleh Oh takut hubungannya putus Ya memang harus putus Enggak boleh lanjut lagi Jadi jaga hubungan baik-baik Yang ada dipertahankan baik-baik Enggak dilepas Al istimroru awlam minal ibtidah Ini kaedah Lanjut itu lebih baik daripada Mulai lagi dari awal Lanjut lebih baik Ya maka jadi istri sabar-sabar dengan sikap suami kayak begini Kemudian suami mudah-mudahan dapat hidayah Sadar diri Apalagi mengingat umur Mengingat usia Waktu kita terbatas Panjang-panjang maksiat kita akan dihukumi dengan maksiat lagi Tadi kan saya sudah sebutkan kaedah kan Wa ukubatu sayi'a as-sayi'atu ba'daha Kata Ibnu Taimiyyah tadi Hukuman dari Maksiat apa Lanjut lagi maksiat Lanjut itu bukan kayak gini Bisa lanjut lagi keterusan lagi ketagihan Bahkan lebih parah Ingat umur terbatas Waktu kita terbatas Amal kita butuh Kalau memang waktu kita cuma untuk beramal saja Karena sisa-sisa umur kita yang ada sudah Gunakan itu untuk beramal terus Gak usah mikir-mikir kayak begitu Sibukkan waktu dengan yang manfaat majlis ilmu Akan mengantar kita pada kebaikan Wallahu'alam Bishwab Ini yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini Pagi sampai siang Mudah-mudahan manfaat Dan Allah terus memberikan kita tambahan ilmu Memberikan kita taufik untuk beramal soleh Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada DKM Masjid Baitul Isan Baiti Waringin yang telah berikan tempat pada kesempatan kali ini Dan Allah bahas kebaikan-kebaikan yang ada Dan Allah memberikan kita istiqomah Dan juga terus semangat dalam tolapul ilmi Untuk ilmu di majlis manapun Yang penuh berkah Dan memang punya ilmu-ilmu yang manfaat Silahkan digali Dan Allah memberikan kita keistikomahan Dan husnul khatimah Demikian kita tutup Ya majlis kita ini dengan doa ke peratul majlis Subhanakallahumma bihamdika Shadu'ala ila ila anta s-safir kawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shadu'ala